Intro Kembali lagi di kalung show Di video ini kita akan sama-sama mendengar Suara indahnya Nisaku Membawakan lagunya Mahadewi atau Dewi-Dewi ya Satu-satunya cinta Nah ini ada di akun video legend juga Juga ada di akun Nisavarella Teman-teman tolong di subscribe juga Akun Nisavarella nya Nah kita pengen dengar seperti apa Lagunya Reza aja dihajar Gak usah lama-lama langsung kita dengerin aja ya Yuk Katamu Kamu cinta Kepada ku selamanya Katamu Kamu rindu Kepada ku selalu Tapi mengapa aku Masih ragu Ini di referend ini Nafasnya mesti kuat loh Dan gue gak denger Nisaku ini ngosong-ngosongnya Katamu Kamu Musnah Jika cintaku pun tak Tapi mengapa aku Masih ragu Katamu Kamu cinta Kepada ku selamanya Kepada ku selamanya Kepada ku selamanya Katamu Kamu rindu Kepada ku selalu Katamu Tapi Gue juga bingung Tapi bagi gue Lagu ini sebenernya Menjemukan Itu kuping gue ya Temen-temen Mungkin beda sama saya Dan mungkin bisa Gue bisa salah ya Tapi lucunya Di Boy in Life sama Nisaku yang satu orang Itu malah membuat gue Kepikiran untuk mencari lagu ini Mencari dalam artian Kayaknya gue coba mulai liat-liat Di iTunes ada gak Atau ada fisiknya atau gak Gue merubah Apa ya Pandangan gue tentang lagu ini Yang menurut gue Awalnya lagu ini Sangat menjemukan Tinggi nih Tinggi loh Bagiannya tata ini kan ya Dapet aja loh Tata ini kan ya Aku ini Mencari satu Satunya Cinta yang terakhir Kamu Yang tak akan ada Cintanya Tapi memang Sebenernya Kalau ditambah backing vokal Dalam artian Backing vokal itu Nyanyi surat 2 Dan surat 3 Lagu ini Akan jauh lebih Apa ya Menurut gue Lebih menarik Padahal nadanya Gini Progresinya itu Rada-rada Gue gak bilang manis ya Rada-rada Ajaib Kayak lagu-lagunya Dewa Queen Dan itu Ciri khas Dewa banget Dan gue suka Nadanya pun Menurut gue Cukup Oke Cukup Apa ya Cukup Enak Tapi Gue gak ngerti Susunannya kah Atau aransemennya Lagu ini Yang menurut gue Kok kayaknya Sulit untuk gue suka Sebelum ini Ya jujur aja Pas Nisaku Gue baru kepikiran Akan Gue kayaknya mau cari juga Tapi yang versi Nisaku Gitu ya Gak ngerti Gue kenapa Yang Dewi-Dewi Jujur gue gak suka Gak kan Progresi-progresinya Ala Queen Dewa gitu ya Mungkin kayaknya gue Sesekali Atau berapa kali Sisaan juga gue Ngasih masukan ke Bani saya Menurut gue Kayaknya udah saatnya Ketika live Nanti Apakah di video legend Atau dimana Mungkin Kalau dikasih pilihan Beberapa lagu Mau lagunya Dewa Atau Pak Dedani Sendiri Atau lagunya Dewi-Dewi Atau lagunya Misalnya Reza Saran gue Cuman satu Jangan Pakai lagunya Dewi-Dewi Enak Menurut gue sih Menjadi menarik Di bawah Nisaku Tapi Tetep lagunya Menurut gue Gak ear-catching Menurut gue Gak bisa bikin orang Ear-gesem Kayak Waktu Nisaku Membawakan lagu kangen Atau lagunya Satu yang tak bisa lepas Menurut gue Jauh banget Sama pada saat Nisaku Membawakan lagunya Dewi-Dewi Gue gak Sebagai pencipta musik Dan sebagai Fansnya Dewa Menurut gue Udah saatnya Nisaku Untuk stop Lagu Dewi-Dewi Karena lagu-lagunya Menurut gue Gak kurang Ear-catching Dan Untuk sekarang Kalau mau Dapetin Banyak Banyak pasar Yang luas Kayaknya lagunya Dewa Dan lagunya Resort Amevia Yang paling ngejual Ya bukan lagu Dewi-Dewi Ini dari gue Pribadi gue Ya mudah-mudahan Dendengar Salah manajemen Tapi itu saran doang Dan Pernah gue juga Gue kasih Masukan Kalau mau Di luar Dewa Yang mau Nisaku nyanyiin Gue menyarankan Untuk Nisaku Seandainya harus Meng-cover Cover lah Lagu-lagunya Kotak Karena 11-12 Sama tantri suaranya Ya tebelnya dapet Ya rocknya juga dapet Dan Nafasnya juga kuat Menurut gue itu ya Kalau mau penyegaran Misalnya ya Di luar Ciptaannya Pade Dhani Cobalah kotak Gue rasa juga akan cocok Oke masih banyak video Dari kami Stay Kalong